Intro Selamat sore Mas Arsono Selamat sore Terima kasih sudah bisa ketemu untuk berdiskusi Iya, senang sekali Anakan sebagai sesuatu komponen penting dalam era 1970-an ya, seni rupa Terutama karena keterlibatan dalam gerakan senupa baru Nah sebenarnya bisa digambarkan itu Kira-kira 1970-an ketika Mas Arsono masih muda gitu ya Mahasiswa ya kalau nggak tahu Iya, masih mahasiswa Apa sih sebenarnya yang mendorong Mas Arsono dan teman-teman yang lain itu Membuat karya yang tiba-tiba itu melompat gitu Dari apa yang diajarkan di kampusnya gitu Iya Apa sebenarnya yang mendorong untuk keluar dari situ Iya Jadi sebetulnya peristiwa itu atau seriwa baru itu tidak Atau penciptaan karya itu tidak mendadak seperti itu Tapi itu dibolai dari tahun 1972 kalau nggak salah Itu pada waktu itu ada satu polemik antara Sujoyono dan Usman Effendi Usman Effendi mengatakan bahwa tidak ada seni lukis Indonesia Kemudian Sujoyono mengatakan ada Nah, perdebatan itu di Kompas itu kemudian memicu kita Sebagai orang-orang muda yang masih mahasiswa pada waktu itu Kita berdiskusi Iya, sebetulnya seni lukis Indonesia itu ada nggak gitu Nah, diskusi-diskusi itu kemudian berjalan terus Dan sampai akhirnya kita mempunyai satu Satu Pendapat bahwa Selama kita masih memakai medium dari barat Kemudian materi dan cara melukis dari barat Maka orang akan tetap menilai bahwa karya-karya kita ini Memakai teori-teori barat Dan selama itu masih seperti itu Kita tidak akan pernah bicara tentang seni rupa Indonesia gitu Nah, itulah yang kemudian mendorong kita untuk Untuk latas apa yang akan kita lakukan Oke, sebenarnya medium dari barat itu Sebenarnya lebih spesifik Apa sih sebenarnya maksudnya mas? Jadi, melukis di atas kanvas dua dimensi Patung dengan bentuk-bentuk patung yang monolith seperti itu Atau print Oh, tradisi modernis lah ya Iya, itu semuanya dari barat gitu Teknik-teknik itu Teknik-teknik untuk menciptakan karya itu Nah, bagaimana kita keluar dari itu gitu Nah, ini menjadi pertanyaan besar dari kita pada waktu itu Kemudian kita berdiskusi Kita mencoba, kita bereksperimen Bayangin dari tahun 1972 1972 1973 Kemudian saya membuat karya-karya geometris Masih juga belum terasa bahwa ini masih barat gitu Masih Sampai tahun 1974 Pada waktu pameran besar seni lukis Indonesia Yang pertama itu Nah, itu disitu kita mulai mencoba untuk Oke, kita masukkan Kita bermain-main lah Pokoknya main gitu Masukkan balon di atas kanvas, trompet Kemudian mainan yang sekarang disebut Lato-Lato itu Nah, itu tahun 1974 sudah ada Dan kita, saya taruh itu di tengah-tengah kanvas merah gitu Dan itu kemudian mendapat reaksi yang luar biasa dari para juri Dari pameran besar seni lukis Indonesia yang pertama itu Dikatakan bahwa ini bukan Orang-orang muda ini Kecenderungan bermain-main Tidak serius dalam mencipta karya Dan tidak mengerti tentang Kepribadian nasional dan sebagainya Dan itu yang mendorong kita Kemudian kita Kalau begitu kita lanjutkan main-main ini gitu Dengan apa? Dengan kita mengambil apa saja yang ada di kehidupan kita sehari-hari Yang kira-kira bisa menjadi metafora dari tebah atau peristiwa yang kita angkat Nah, disitulah kemudian kita Wah, kita ambil yang kemudian orang mengatakan bahwa ini adalah Pada masa itu kita mengatakan bahwa itu adalah benda sehari-hari Yang kemudian dikenal dengan font objek gitu Sebenarnya ada satu pertanyaan sih Kenapa menolak medium barat ini? Karena pada waktu itu orang mempertanyakan mengenai identitas nasional Bahwa seni rupa Indonesia itu seperti apa? Antara Sujoyono dan Osman Efe ini mengatakan tidak ada seni lukis Indonesia Nah, kami berpikirnya bahwa apakah hanya berhenti pada seni lukis Seni patung dan seni grafis Nah, terminologi yang berhubungan dengan seni lukis, seni patung Ini kan semua dari barat gitu Bagaimana keluar dari terminologi ini gitu Yang kemudian kita mengatakan bahwa Orang tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini adalah seni lukis Seni patung atau grafis Keluar atau memperluas sekali ya Iya Extend gitu dari apa yang sudah ada Ya, sebetulnya bukan extend Kalau extend kan orang masih bisa Oh ya, ini seni lukis yang seperti itu gitu Ini lepas sama sekali Orang tidak bisa mengatakan Ini seni lukis, ini seni patung atau apa Sehingga ketika pameran seni rupa baru yang pertama Kritik dari para senior Kritikus-kritikus senior ini Itu seolah-olah mereka itu kehilangan referensi gitu Ini mau saya bilang apa ini Sehingga kemudian mereka mengatakan Ini bukan seni Karena tidak bisa dikatakan seni lukis Seni patung atau seni grafis Terus apa gitu Kalau gitu ini bukan seni Oke, kalau gitu kuncinya ketemu Karena keinginan itu keluar dari situ ya Artinya untuk menampilkan sesuatu yang lain Yang bukan barat itu tadi Berarti diperlukan eksperimen gitu loh Percobaan-percobaan gitu Dan percobaan dan satu Dan yang kedua Keberanian untuk keluar dari norma-norma Yang memang diajarkan di dalam seni Pergurandingi seni rupa Bahwa ini seni lukis, ini seni patung, ini seni grafis Jadi kata yang disampaikan oleh juri bawah Ini bukan seni Itu karena itu sebenarnya Iya Karena karya ini tidak bisa diidentifikasi Ini bukan seni lukis dan juga bukan patung Ini apa sebenarnya? Yang bukan seni Iya, gitu Nah, orang yang bisa menyimpulkan itu adalah Sanento Yuliman Tapi itu kemudian kan, bukan pada tahun 75 kan? Tahun 75 Tahun 75 itu juga? Tahun 75, karena begini ceritanya Sanento Yuliman itu yang mempertemukan kita Anak teman-teman dari Jogja ini Dengan teman-teman dari Bandung Jadi pada waktu Itu sudah tahun-tahun 75 itu ya? Sebelum tahun 75 Sebelum, oke oke Tahun 74 kurang lebih Pada waktu itu ada Dies Natalis Asri Pameran di Sedisono Sanento Yuliman datang melihat dan ketemu dengan saya Ati, Nandi Merna, Ponyong, ngobrol-ngobrol Sanento mengatakan begini Karya-karya kalian itu Di Bandung itu ada seniman-seniman muda Yang membuat karya mirip kalian Wah, kita sedang sekali Bahwa ternyata di Bandung juga ada Nah, di situ Sanento Yuliman mengatakan Nanti saya perkenalkan Nah, pada waktu di ITB itu ada art fair Pasar seni Ati, Nandi, Ponyong Datang ke Bandung Saya nggak ikut Ketemu Jim, Pak Andu, dan teman-teman itulah Nah, kemudian ketemu itu cocok gitu Nah, pada setiap pertemuan-pertemuan kita Sebelum Pameran itu Sanento Yuliman selalu ikut Dia selalu mendengarkan pemikiran-pemikiran orang-orang muda ini Disitulah Sanento bisa mengatakan bahwa Karya-karya seniman ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya Non-liris Kemudian karya-karya itu berada di ruang konkret Karya itu tidak ada di pedestal Tidak ada di base Karya itu langsung di lantai Dimana ruang karya itu sama dengan ruang meja, kursi, dan apa yang ada di situ Nah, itulah yang dikatakan oleh Sanento bahwa Ini adalah ruang konkret Yang tidak berjarak dengan penonton Nah, Mas Apakah teman-teman Jogja dan Bandung ini Punya referensi? Punya referensi tentang Karya-karya Atau apalah pokoknya yang Bisa mendukung Terciptanya Karya-karya yang dibikin oleh teman Bandung dan Jogja itu Ada referensi tidak itu? Pastilah Bahwa kami ini Di perpustakaan itu ada buku-buku Tentang pop art Tentang dada Dan sebagainya Tetapi Terutama teman-teman Jogja Teman-teman Jogja di bahasa Inggrisnya itu payah Payah sekali Sehingga dia itu ketika melihat buku Kita-kita ini Itu kita gak bisa baca Tekstnya Tekstnya itu Kita hanya lihat Oh, seperti ini Nah, ketika kita membuat karya-karya itu Itu secara ideologi Secara konteks Itu sama sekali berbeda dengan Yang ada di sana Hanya barangkali secara visual mirip Tapi kita tidak tahu Kenapa ini terjadi seperti itu Ya, jadi sebenarnya gini kan Mas Kalau ada referensi Dan itu lagi-lagi barat gitu Mas Barat yang lain lah gitu katakanlah ya Itu kan apan gadisme sebenarnya kan Sesuatu yang juga menentang Yang sudah umum dan mapan ini kan Betul, betul Konteks dari karya ini Itu berbeda sama sekali Berbeda sama sekali Nah, setelah kita mengenal Pemikiran postmodern Barulah kita sadar Ada teks postmodern Tidak Tidak ada Belum ada Oh, itu belakangan Ya, postmodern itu baru masuk ke Indonesia Itu sekitar tahun 90-an awal Atau 80-an ya Akhir gitu ya Jadi boleh dikatakan bahwa Karya-karya gerakan sebuah baru itu sebenarnya Hasil eksperimental aja sebenarnya Iya Coba-coba Coba-coba Kemudian keinginan kita untuk keluar Dari Pemikiran-pemikiran Para senior Dan lembaga pendidikan itu Itu mereka mengatakan Seni murni Fine art Itu seni lukis Seni patung Dan grafis gitu Nah, ketika kita Membuat karya itu Kemudian kita Mencetuskan bahwa Ini seni rupa baru Dari Sanento mengatakan Iya, ini seni rupa baru Karena berbeda dengan sebelumnya Yang mengatakan seni rupa baru itu pertama kali siapa di lingkungan itu Nah, itu yang saya agak Apakah Jim Atau siapa gitu ya Mungkin kemungkinan Jim gitu Tapi kemudian Sanento yang memperkuat bahwa Betul, ini seni rupa baru Karena kalian itu Cara proses penciptaannya itu Berbeda dengan Dengan Sediman-sediman sebelumnya Sediman-sediman sebelumnya itu Mengandalkan tangan Seolah-olah bahwa Tangan ini adalah jarum Sesmogra Dari rasa Dari rasa Dari Batin Mood dan sebagainya Nah, kalian tidak Kalian membuat karya itu Tidak dengan tangan kalian sendiri Tidak selalu dengan tangan kalian sendiri Yang saya bikin paling top 75 Saya datang ke Apa namanya Tukang kayu Tolong bikinin peti ini Kemudian saya beli Senapan plastik Kain Saya Sablon Sudah Saya pasang gitu Tapi bersama dengan itu Misalnya itu kan objek ya Lalu bayang-bayang Seperti Apa yang dilakukan Dujam 1917 Misalnya Ada gak tuh Mengiring itu Bayangan tentang Objek gitu loh Kesadaran itu Saya tidak ingat pasti Tapi pada waktu itu Kita sama sekali Tidak lagi Berpikir tentang Dujam Tapi kita berpikir bahwa Tema apa yang akan kita angkat Oke Tema apa yang ketika kita ngomong tema Maka kita bicara Tema yang akan kita angkat Haruslah mencerminkan Situasi Sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia Dimana saja Karena kita berpikir Kalau kita ngomong tradisi Tradisi itu ada masa lalu Satu Kemudian tradisi itu berhubungan Dengan satu etnis tertentu Daerah tertentu Sehingga orang bisa mengatakan Oh ini Tradisi Jawa Nah tradisi Jawa bukan Tradisi Sumatera Tradisi Jawa bukan Tradisi Padang Tradisi Jawa bukan Tradisi Bali Nah bagaimana Ini bisa tema ini Bisa melingkup Atau Ruang lingkupnya itu Indonesia Kalau begitu adalah Sosial, politik, dan Kebudayaan Saat ini Dimana situasi politik Di Indonesia Dimanapun Pada masa Orde Baru Sama Dimana militer Begitu kuat Mendukung Orde Baru ini Nah Disitulah kemudian Muncul Ide saya Atau tema yang saya pikirkan Yaitu Anti-militerisme Yang terwujud dalam Karya-karya paling top Iya paling top 75 Pistol plastik Dalam kantong plastik Kemudian Kerupuk Kerupuk plastik Dan seterusnya Itu Dan itu semua Bentuknya Di dalamnya ada pistol Ada senapan Ada apa aja Yang itu adalah Punya relasi Dengan militer Maka itu senapan Ya senapan Nah kenapa senapan Dimasukkan dalam kotak Yang kemudian Dikurung dengan Kawat kandang ayam Atau Wermes Karena apa Saya berpikir bahwa Sebaiknya senapan ini Memang tidak Berada di masyarakat Orang yang membuat senapan ini Tidak Tidak berkeliaran Di masyarakat Orang yang membuat senapan ini Berada di Markas mereka Sebagai militer Yang Membela negara Bukan Menentukan Atau Mengintimidasi Rakyat Oke Saya mencoba untuk Kembali ke Hal-hal Dasar Dan dunia seni rupa Terutama ya Terutama yang berkaitan Dengan material Pada waktu itu Sudah muncul belum tuh Kesadaran-kesadaran Tentang bahwa Material ini Paling pas Untuk saya tampilkan Misalnya Misalnya Mas Arsono menampilkan Kasur disitu Objek gitu kan Secara bentuk Itu kan Gak ada bedanya juga Dengan Dusyam menampilkan Urinoal di Ruang pamer kan Jadi bukan pada tempatnya Tapi begitu dia Ditampilkan disitu Dia menjadi Sesuatu yang Tidak bisa dilihat Seperti hal-hal yang Umum itu Itu sama juga Tiba-tiba kasur Ada di ruang pamer Terus tiba-tiba ada rantai Ada senapan-senapan Ditaruh disitu Dan Apa namanya Yang saya mau tanyakan tuh Kesadaran tentang Material itu Mas Begini Ketika kita Memakai Objek-objek Sehari-hari Itu pemikiran kita Begini Objek sehari-hari Ini dikenal oleh Masyarakat Senapan Mainan ini Semua orang Melihat itu Dia tahu bahwa Itu adalah Senapan Mainan Tetapi Ketika Senapan Mainan ini Diletakkan Bersama-sama Dengan Objek yang lain Dan berada dalam Bentuk yang lain Maka Orang Atau senapan ini Akan mengubah Persepsi orang Tentang mainan ini sendiri Mainan ini Bukan sekedar mainan Tapi mainan ini Menyiratkan Atau Menyimbulkan Atau metafor Dari suatu Keadaan Begitu Sehingga Kemudian Mainan ini Punya nilai Yang berbeda Dengan mainan Yang sehari-hari Dipakai Bermain-main oleh Anak-anak Nah jadi Ada perubahan nilai Nilai yang tadinya Itu adalah Main-main Untuk permainan Berubah menjadi Satu bentuk Yang mewakili Satu Keadaan Ya Deteritorialisasi Dalam Postmodern Tapi kalau saya lihat Terutama Ketika Mas Arsono Menggunakan Simbol-simbol Senjata Kalau saya lihat Yang kerupuk itu Itu material yang Paling pas Yang Mas Arsono Dapat Dibanding karya-karya Yang lain itu Pertama Karena saya melihat Begini Unmonumental Di dalam karya-karya Tiga dimensi Itu hadir disitu Tanpa disadari Mungkin Bisa jadi Tanpa disadari Jadi yang Selama ini Sesuatu Yang dibayangkan Orang Kuat Keras Senapan Pistol Keras Membunuh Nah ketika Dia hadir Dengan Material Tepung Kerupuk Dia melawan Makna yang Pertama Tadi Nah kalau saya Lihat Karya Tumpukan Pistol Saya gak tahu Judulnya apa Judulnya adalah Apa yang Kamu lakukan Bila Pistol Pistol Panjang Menurut saya Menurut saya itu Menarik Artinya Secara material Sebagai karya seni Dia bisa digali Jadi kalau kita Mau bicara Tentang Tarulah karya Mas Rono Juga Mau bicara Sampai Tingkat Sosial Masyarakat Di Indonesia Kerupuk Sudah bisa kita Bayangkan Itu kelas yang Mana Artinya Itu bisa Dapat kita Baca Yang Sehari-hari Dikenali oleh Kelas masyarakat Mana juga Kita ingat juga Bahkan kalengnya pun Gak sebagus Kaleng kongguan Kalengnya Bahkan Tidak di kaleng Tapi ditaruh di Kantok Karung plastik Misalnya Sebenarnya Kalau kita mau Deskripsikan itu Itu kan juga Cermin dari Sosial masyarakat Kita ya begitu Secara ekonomi Dia bisa menggambarkan Kondisi ekonomi Dan Kalau kita bicara Tentang Persoalan Apa namanya Unmonumental Dalam karya Tiga dimensi Itu benar-benar Sampai Kalau saya lihat Karya itu Makanya saya Tadi kaget Begitu melihat Fotonya dengan jelas Wah Ini nih Saya merasakan Itu Sangat menarik Kalau lihat Dari banyak sudut Dan Itu juga yang Sering disebut Pak Sanento Sebagai seni rupas Hari-hari Artinya Pada tingkat Masyarakat tertentu Mereka itu Punya satu Apresiasi Terhadap bentuk Seperti Kalau kita melihat Warung nasi padang Kita melihat Bagaimana mereka Menyusun piring Itu sangat berbeda Dengan Warung-warung lain Mau dia Warung padang Di pinggir jalan Maupun di restoran Susunannya kan sama Nah ini Ini juga Menggambarkan itu Kerupuk ini sebenarnya Kalau Kita tarik Pada teori Sanento Tentang seni rupa atas Dan seni rupa bawah itu Dan ini benar-benar Mencerminkan yang bawah Yang disebut Dia dengan Seni rupa sehari-hari Yang Pada gerakan Seni rupa proyek satu Itu Ditampilkan lewat Koper majalah Apa namanya tuh Lukisan di badan truk Gitu-gitu kan Nah itu Sebenarnya Juga Menggambarkan ini Sebenarnya Lapisan Masyarakat Dan ekonomi tertentu Di Kita Ya saya Saya pikir itu Saya merasa Surpris Saya melihat Karya itu tadi Dengan jelas Jadi ide awalnya itu Bahwa Ya satu Pastilah Tentang Anti-militerisme Tetapi Bagaimana Supaya orang Tidak hanya melihat Tapi orang Bereaksi Dan Apa Engage Atau Menyatu Atau Bereaksi Dengan Dengan karya itu Nah maka dari itu Kemudian di meja itu Saya kasih buku Dan satu teks Apa yang akan Kamu lakukan Apabila pistol Kerupuk ini Menjadi pistol Beneran Dan mereka Menulis Nah Itulah yang Kemudian Dikatakan Oleh Pada tahun 2015 Oleh beberapa Kurator Pak dokter Pameran di Bangko Art And Culture Center itu Konsep Konteks Dan konteksualisasi Itu adalah bahwa Ini adalah karya Konseptual pertama Di Asia Tenggara Karena karya itu Ya itu tadi Ya cuman Tumpukan pistol Kerupuk Buku Buku Orang Menulis Orang Orang Penonton Datang melihat Dan menulis Menulis Bereaksi terhadap Objek itu Gitu Dan Mereka pasti Mengenali objek itu Artinya Dia kenal betul Dengan objek itu Bahwa itu adalah Kerupuk Yang familiar Dengan kehidupan mereka Sehari-hari Ya itu Saya kira memang Ya karya-karya itu Memang juga Mesti mempertimbangkan Material Sejauh kita masih Menganggap Ini adalah karya seni Gitu Sejauh kita menganggap Persis seperti Ketika Dusyang Menampilkan Urino Itu benar-benar Pas gitu Karena itu kan Awalnya karena Apa namanya Pertentangan Tentang Apa yang dimaksud Dengan seni tinggi itu Gitu kan High art gitu kan Ya Yang Kenapa desain Gak dianggap Sebagai High art Juga gitu Karena Apa namanya Dia juga Diciptakan dengan Sebuah Bukan hanya Persuam-persuam teknis Material Tapi juga ada Sense Sehingga dia jadi Bentuknya seperti itu kan Nah Sebenarnya Pertentangan Dusyang kan itu kan Soal seni tinggi itu kan Karena pendekatan Seni tinggi itu kan Filosofis sekali Ya Karena Ditarik dari Estetika Yunani Unong kan Jadi Seni itu Hierarkis Ada yang di atas Sampai ke bawah Saya alih gitu loh Ya Dan itu Pandangan itu Bahwa Objek Atau bentuk Yang saya hadirkan itu Harus sesederhana mungkin Yang mudah ditangkap oleh Masyarakat Nah itu Melekat Pada saya Pada penciptaan karya saya Sampai sekarang ini Misalnya Topeng yang dipotong Mulutnya Betul-betul topeng Hanya dipotong mulutnya Ditaruh di tengah Mulut itu Jadi A voice who control by power Nah Itu orang Sangat Itu karya itu sangat sederhana Hanya Saya hanya mengumpulkan topeng Yang saya beli di Malioboro Jumlahnya 100-200 Kemudian mulutnya Saya potong Saya taruh di tengah Kemudian topeng itu Saya Susun Melingkar di antara Mulut itu Hanya itu Begitu juga dengan Pistol Apa dengan Pistol Plastik Dalam kantong Plastik Hanya Hampir semuanya itu adalah Bentuk-bentuk yang memang Dikenal oleh masyarakat Dan sehari-hari Itu Ya Dari situ juga Jadi kelihatan ya Sekarang Bahwa Apa yang dicari-cari Sama Mas Arsono Dan teman-teman Di era 70-an itu Ternyata Dunia seni rupa itu Bukan Hanya mempraktekkan Orang melukis Di atas kampas Tapi juga memilih Mencari Dan melihat Kegiatan apa yang Berlangsung Di dalam masyarakat Betul Dan ternyata Masyarakat itu punya Apa namanya Cara Memproduksi sendiri Apa yang menurut Mereka suka Saya gak kebayang Misalnya Tukang kerupuk Membuat Pistol bentuknya Itu apa sebenarnya Bayangannya dia Dan dia juga Enggak Enggak sampai Mikir bahwa Tiba-tiba Kok ini Dibelih Jadinya Karya seni Iya karena Mas Arsono Punya sens Dan sadar Wah ini Nah itu kan Kelihatan sekali Posisi seniman Itu bergeser Di situ kan Jadi dari Membuat Dia melihat Apa yang dikerjakan Orang Dan memilih Mana yang Tepat untuk Dia jadikan karya Dan mana yang tidak Nah proses memilih itu Sebetulnya Bukan hanya sekedar Memilih dalam arti Memilih bentuk Tetapi Memilih yang dilandasi Oleh konsep tadi Dia tidak akan memilih Benda ini Tapi memilih benda ini Tidak artinya Tidak asal Tidak ngacak Ya itu sendiri Sudah memilihkan sih Jadi kalau kita Mau melihat Aspek-aspek Kontemporary Dalam Teman-teman 70-an Ketua-teman Gerakan Serba Baru Ya disitu sudah nampak Bagaimana dia Menggeser itu Posisinya Menggeser posisi itu Sebetulnya Apa yang dilakukan Oleh teman-teman Dari Gerakan Serba Baru Itu tanpa Bicara Mengenai Ideologi Postmodernisme Atau penolakan terhadap Modernisme itu Itu Sudah tercermin Di dalam Penciptaan karya itu Di dalam Pemilihan objek Di dalam penampilan Dan sebagainya Itu sudah Implisit Disitu Tetapi Memang Kami tidak Membicarakan Mengenai Ideologi Postmodernisme Atau Menolak modernisme Karena memang kita Tidak kandang dengan Postmodernisme Pada masa itu Belum masuk ke Indonesia Tahun 75 Gitu Nah oke Itu tadi kan Kalau kita lihat Itu kan Aspek-aspek Artistik ya Lalu lingkungan Sosial Dari lingkungan Sosial Apa sebenarnya Yang terjadi Di teman-teman 1970-an Nah itu Bisa kita lihat Dari Bagaimana reaksi Masyarakat Terhadap pameran Yang kita Selenggarakan Penjaga Dari Ruang paber Di Taman Ismail Marjuki Pada waktu itu Dia mengatakan Bahwa Pameran Kamu ini Adalah pameran Yang paling Banyak Dikunjungi oleh Orang Pameran Senua Baru Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga Dia mengatakan Banyak sekali Orang-orang yang datang Yang berkunjung Di sana Kemudian Saya juga Mengikuti Mendengar Mencoba untuk Mendengar Bagaimana Reaksi Penonton Terhadap Ketika mereka Melihat karya-karya itu Mereka ternyata Mampu Menterjebahkan Atau mengerti Karya-karya itu Dengan baik Bahwa Ini karya ini Ketika dia Berbicara Berdiskusi Dengan teman Pada waktu dia nonton Saya nguping Dia membicarakan Sesuatu hal Yang memang Sebetulnya itu Tujuan dari Penciptaan karya ini Nah Dari situlah Kemudian kita Mulai Bersinggungan Dengan Para aktivis Yang sebetulnya Memang juga Mereka Menolak Pemikiran-pemikiran Atau ini Daripada Orde baru Dan pada waktu itu Karena kita memang Mengkritik Tentang kebijaksanaan Politik Pemerintah Orde baru Nah Dan dari situ Kemudian kita ketemu Dengan Karena militaristik itu ya Iya Ketemu dengan Dengan para Aktivis pada waktu itu Dan kita bekerja sama Kita Kita mulai Aktif di beberapa Kelobok-kelobok Aktivis LSM LSM pada waktu itu Jadi memang Ada himpitan Antara Masalah sosial Dan politik Pada masa itu Dengan Semangat Pembaruan yang mau dilakukan Dalam dunia seni Itu sebenarnya Itu ada himpitan Di situ kan Iya Makanya keluar Simbol-simbol Senapan Pistol Itu muncul di karya Mas Sarsono Muncul juga di karya Nyuman Warta Di Bandung Sang Jenderal itu Dan muncul juga pada Hardi Presiden 2001 Itu kan Kalau kita bikin Cluster Di gerakan Di rupa baru Iya Bahkan Ketika saya membuat Karya yang Apa Sign language Bahasa Isyarat Yang Tekstnya itu Sebetulnya adalah Demokrasi Tetapi Tidak dalam Huruf Tapi dalam Bahasa isyarat Itu pun Karya itu Menunjukkan Perlawanan Terhadap Situasi politik Pada bahasa itu Sehingga Pameran itu Didatangin oleh Intel Selama dua hari Intel itu datang Dan bertanya-tanya Tapi untung Yang 1975 1974 Oh yang mana nih Yang Bukan 94 Oh yang 94 Pameran tunggal Saya yang pertama Di Wismaseni Pada waktu itu Belum jadi Galeri nasional Tapi Wismaseni Nah Di Di asri itu Sendiri kan Ada kelompok lima Kalau gak salah Kelompok lima Pelukis Buddha Yogyakarta Nah itu Bagaimana tuh Tiba-tiba ada lima orang Bersekutu Apa karena Suaranya sama Atau karena Kebetulan Atau gimana itu Kelompok lima Pada waktu itu Pada Masa diskusi-diskusi Tentang Mencari identitas Nasional itu Kemudian Ternyata itu Lima orang Saya Nani Mirna Siti Adi Hati Bonyong Hardy Ini Itu memang Ini adalah Teman-teman yang memang Biasa kita diskusi Diskusi Ngobrol Sehingga kita Merasa bahwa Oke kita coba Kita coba Bereksperimen Dan eksperimen ini Kita hadirkan Dalam karya-karya seni Itu Dan Pameran-pameran Nah kemudian Kita membentuk Kelompok lima Pugis muda Yogyakarta itu Itu Nah lalu Kelompok ini Apa yang dia lakukan Di Jogja Pada waktu itu Mas Kita Membuat pameran Terus kemudian Kita Di Kak Asri Pamerannya di Bukan Di Solo Oke Pertama kali Pameran itu Di Solo Dan itu adalah Di Taman Budaya Iya Di Taman Budaya Tapi bukan Taman Budaya yang sekarang Pada waktu itu Taman Budaya itu Masih di Daerah Kraton Nah Itu adalah Pameran Kelompok Di luar Lembaga Pendidikan Yang mereka semua Mahasiswa Tapi di luar Lembaga Pendidikan Itu Yang pertama kali Yang sebelumnya adalah Sanggar 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 Ini Kelompok Bener-bener Kelompok Di luar Sanggar Di luar Lembaga Pendidikan Kita pameran Berlima itu Nah itu Sebetulnya dalam rangka Kita berdiskusi Kita melakukan eksperimentasi Untuk mencoba Untuk mencari identitas itu Jadi di antara Mahasiswa Asri yang banyak Itu hanya lima orang ini Sebenarnya Iya Iya Nah terus setelah itu Baru kemudian muncul Ada kelompok Nusantara Nusantara Kepribadian apa Kepribadian apa Itu setelah Senua baru Oke Setelah Senua baru Gitu-gitu Kelompok ini Dan Seterusnya gitu ya Iya Oke Nah lalu dalam kaitannya Dengan pesan-pesan politik Terima kasih Memang tahun 1974 Itu kan Ada situasi yang genting ya Iya Tentang Malari Tentang malari Kalau gak salah ya Malari Satu Dan yang kedua Itu sebelum itu Kalau gak salah Itu penolakan terhadap Peraturan pemerintah Yang melarang Mahasiswa Untuk membuat kegiatan Politik di Kampus Kampus Sehingga kemudian di ITB Ada yang beberapa yang meninggal Dan sebagainya Kayak begitulah Nah kalau kita lihat dari momen itu kan Di masa itu kan Memang represi itu kan Sangat kuat ya Sangat kuat Jadi Media masa di Bredel Terus kemudian Benteng terakhirnya itu kan Mahasiswa kan Mahasiswa gak boleh bersuara Dewan mahasiswa Dihilangkan ya Sebenarnya suara itu tinggal satu Seniman Apakah juga Karena faktor ini juga Sebenarnya yang menyongsong Mas Har dan teman-teman Lima itu Dan kemudian gerakan sebuah baru Langsung naik Jadi begini Pada waktu kita protes Di Taman Ismail Marjugi Pada waktu paberan Paberan besar Sedul ke situasi yang pertama Kemudian kita membuat petisi Yang berhita Nah itu Di kampus Kami Di Introgasi Saya Hardy Ponyong Rispurwono Gara-gara menara tangan Iya Dan kami Dianggap Atau Peristiwa petisi ini Yang sifatnya adalah Kebudayaan Itu ditarik menjadi Politik Oleh Lembaga pendidikan Karena pada waktu itu Dewan mahasiswa dan sebagainya Dilarang kan Ada BKK 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 NKK BKK BKK itu Nah Kami dituduh Bahwa Ingin Menolak Atau menggagalkan Program Pemerintah Nah itulah Nah itulah yang Kemudian Ditarik sana Sehingga Tanpa kita sadari Perlawanan kita terhadap itu semua Adalah Perlawanan yang sifatnya itu Memang politis Jadinya itu Tapi dalam bentuk karya Yang menjadi gerakan Sendirupa baru Tetapi Pada waktu itu Memang pemerintah Tidak memahami Bahwa sendirupa Itu bisa Menjadi Alat Untuk melawan Kebijaksanaan Politik pemerintah Karena pemerintah Berfikirnya begini Selama sendirupa itu Dipamerkan Di dalam ruangan Maka sendirupa itu Tidak akan Bisa Memicu Gerakan sosial Sehingga kita Dibiarkan aja Itu satu Yang kedua Pemerintah tidak paham Tentang simbol Metafor Dalam karya-karya seni itu Sehingga kemudian Mereka ya Membiarkan aja Sendirupa Melakukan apa aja Berwaktu itu Oke Nah sekarang kan Komponen gerakan Sifat baru ini kan Semakin tipis Ada yang sudah hilang Ada juga yang Tidak konsisten lagi Itu Tapi mas Arsono kan Terus berkarya Nah apakah karya Mas Arsono yang sekarang Itu Masih Punya Kaitan dengan Yang dulu Gitu Misalnya Secara ideologis Tetap Sama Kemudian Dalam proses penciptaan Sama Jadi saya Ketika saya membuat karya Saya selalu Tidak pernah Atau selalu berkolaborasi Dengan Dengan siapa saja Membuat instalasi Membuat video Bahkan membuat Karya dua dimensi pun Saya Saya Bekerja sama dengan beberapa orang Kalau saya membuat Karya dua dimensi Yang orang mengatakan bahwa itu lukisan Saya mengatakan bahwa itu bukan lukisan Itu adalah reproduksi Jadi Tangan sebagai Sejarum sesmograf ini Yang saya tolak pada tahun 75 ini Tetap saya tolak Saya tidak lagi menganggap bahwa ya tangan saya ini adalah Memangkan ini dari rasa saya Gitu Enggak Tapi tangan saya ini adalah Saya bekerja dengan komputer Semua yang ada di komputer ini Kemudian saya repro Saya Alihkan ke dalam kanvas Memakai beberapa peralatan dan sebagainya Sehingga itu mengurangi Atau membatasi Bahwa tangan ini tidak lagi berfungsi sebagai Carum sesmograf dari Rasa Ya artinya Mas Sasono itu menolak emosi di dalam karya itu ya Karena memang dari dulu Akibatnya juga menolak lukisan gitu Iya Maksud menolak mengerjakan lukisan gitu kan Karena memang dari dulu saya Saya Orang yang tidak Tidak menyetujui Atau tidak mau berkarya dengan Rasa aja Bahwa rasa itu tidak harus ditampilkan dengan tangan Rasa itu bisa ditampilkan dengan cara kita memilih barang Rasa itu bisa ditampilkan dengan ketika kita memilih warna Rasa itu bisa dihadirkan dengan cara Karena ketika kita membuat bentuk Atau menggabungkan beberapa bentuk di dalam komputer Itu adalah rasa Rasa tidak harus dengan tangan Rasa bisa seperti itu gitu Dan kemudian orang mengatakan bahwa dengan tangan ini Maka ini ada kedalaman dan sebagainya Aduh saya tidak percaya dengan itu Kedalaman dan sebagainya itu ada ketika kita Ide-ide itu muncul sesuai dengan konteks Yang kita angkat di sekitar Di masyarakat sekitar kita Mas Orang juga sekaligus mau menolak mitos Di dalam dunia seni rupa Dan sebenarnya menolak juga soal apa yang dianggap Atau diasumsikan sebagai maestro Sebagai Ya yang dikatakan bahwa Seniman itu adalah jenius Yang tidak bisa diintervensi Saya bilang Ah bullshit itu Seniman itu adalah manusia Yang bekerja sama dengan masyarakatnya Yang bekerja sama dengan orang-orang lain Melihat situasi di luar dirinya Melakukan riset Ketika dia melakukan riset itu Dia secara sengaja Mengintervensikan Apa yang dia lihat itu ke dalam dirinya Terus kemudian dia Disitu muncul ide-ide Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa Wah saya tidak mau melakukan riset Saya tidak mau mendengarkan Omongan orang Karena itu adalah bentuk intervensi Enggak Saya harus mendengarkan omongan orang Karena ketika saya melakukan riset Maka saya ketemu dengan Manusia Dengan orang Dengan masyarakat Ketika saya wawancara Disitu Saya mendapatkan informasi Dan informasi itu penting bagi saya Kenapa? Karena ketika saya membuat karya-karya Yang sesuai dengan konteks Yang ada dalam masyarakat ini Saya tidak bisa ngawur Itu juga artinya Mas Sarsono Sebenarnya menolak individualisme di dalam berkarya sebenarnya Semangat itu Dan dunia seni rupa adalah dunia bekerja bersama-sama Dunia yang didesain Dirancang Dan juga melihat audiensnya juga dengan jelas Tidak menjauh dari bohemian Iya Jadi pada penciptaan karya saya Dan pada waktu pameran Saya menyebutkan semua Orang-orang yang terlibat di dalam penciptaan karya ini Kenapa mas? Karena begini Cara berkolaborasi Cara berkolaborasi adalah Proses penciptaan yang sah Menurut saya Bahwa Seorang seniman saya Saya mempunyai ide Ketika saya punya ide Saya akan melaksanakan ini Saya tidak mungkin melaksanakan ini sendiri Misalnya ketika saya punya ide Saya ingin membuat bordir Atau saya ingin membuat besi yang ditempa seperti keris Saya harus berhubungan dengan pegeranjin keris Atau orang yang memang biasa membuat keris Dan ketika membuat orang yang ketemu dengan orang itu Dan saya memulakan pemikiran-pemikiran Dan dia mengerjakan Saya melakukan Melihat Membuat Mereka membuat dan seterusnya Ini adalah proses Bekerja sama Proses kolaborasi Seperti sama dengan Ketika kita membuat film Seorang sutradara Tidak mungkin dia memegang kamera sendiri Mengedit sendiri Itu dia bekerja sama dengan kru Dengan tim Ada pemeran Ada dan seterusnya Dan tetap orang mengatakan bahwa Oke Ini sutradaranya adalah ini Nah di dalam penciptaan karya pun Saya juga Bekerja sama dengan orang-orang lain Dan saya mengatakan bahwa Ketika saya membuat video Saya mengatakan bahwa Saya hanyalah Orang yang Mempunyai ide Membuat ini Dan kemudian saya Menjadi Apa Surat sutradara Direktur untuk Video ini Selebihnya Kamera Persennya Apa segala macam Saya sebutkan semuanya Dengan demikian Apakah juga berarti Mas Har Itu percaya bahwa Seni rupa itu Mestinya Inklusivitas Inklusif Karena kan kalau kita lihat Selama ini Seni rupa itu kan eksklusif Masyarakatnya Lingkungannya Senimannya Dan menjadi gaya Gitu Sendiri-sendiri Artinya bahwa Selama ini Seni saya itu Adalah Karya yang saya ciptakan Di dalam masyarakat Bersama-sama dengan mereka Inklusif Dengan kata lain Kurang lebih Iya Nah kalau kita lihat Semangatnya gerakan seni rupa baru Itu kan inklusif Iya Betul Akhirnya kalau kita Apa namanya itu Ya Pernyataan mas Har sendiri bahwa Karya itu kan Dibangun dan diciptakan Bersama orang lain Iya Tidak dikerjakan sendirian Iya Kan kalau kita lihat kan Ada seniman yang modalnya Cuma mencoret-coret Misalnya Serahkan dengan artisan Lalu belakangan Baru dia akui lagi Bahwa itu karya dia gitu Kan bisa begitu juga Iya Bisa Akhirnya seniman kontemporer Tapi cara berpikirnya Masih eksklusif gitu Iya betul Gitu gitu Seperti itu Iya Jadi memang Kalau saya melihat seperti itu Artinya bahwa Oh dia tidak memahami ideologi Yang melandasi penciptaan dia Gitu Kalau saya Saya sadar betul ideologi Yang melandasi penciptaan saya Yaitu Pemikiran-pemikiran Postmodernisme Yang Memperbolehkan seseorang Untuk bekerjasama dengan masyarakatnya Karena tidak ada Kebenaran tunggal Betul Ya saya kira mungkin juga Ada distorsi ya Atau mungkin Meleset gitu ya Artinya orang mencoba Mau menempatkan diri Dalam satu posisi Katakanlah Kontemporerisme Yang sebenarnya juga Punya kode-kodenya sendiri Tiba-tiba Dalam praktiknya Itu tetap seperti Di zaman-zaman sebelum itu Terjadi gitu loh Itu tidak berarti bahwa Seorang pelukis Yang melukis sendiri Itu tidak Kontemporer loh Ada seniman-seniman Yang memang mereka Punya Skill Punya Kemampuan Menggambar Atau melukis Dengan sangat baik Yang tidak bisa Dilakukan oleh orang lain Hanya dia sendiri yang bisa Tetapi Konsep pemikiran Dalam penciptaan karya ini Itu sangat berbeda Dengan orang yang membuat karya Hanya sekedar Rasa Jadi dia mulai Dia bisa bermain-main Dengan objek Yang dihadirkan Dia bisa bermain-main Dengan tema Dia bisa bermain-main Dengan Apa saja Yang kemudian dihadirkan Dalam kanvas itu Dalam kanvas itu Baik dua dimensi Maupun tiga dimensi Dia tidak Tidak anti Untuk melakukan Penciptaan karya-karya Yang tiga dimensi Dia tetap membuat Karya-karya dua dimensi Dengan Dengan kemampuan Tangan dia Yang Yang bagus sekali Tetapi Bahwa konsep Ide Itu semua Bisa Sangat kontemporan Tetapi Ada juga orang yang Memakai tangan dia Ketika melihat Objek itu Maka Cara penciptaan dia Sama dengan yang lama Oh ya itu objek itu Indah ya saya lukis ya Nah oke Sekarang zaman Sudah berubah Gerakan sebuah baru Muncul Ya dia seperti Disongsong oleh sejarah Momennya Tepat Terus kemudian Elemen pendukungnya Banyak Sehingga dia bisa tampil Nah sekarang semua Sudah berubah Dan Tawaran itu kan Makin banyak Tawaran itu baik Yang menyangkut material Untuk berkarya Medium itu tadi juga Dan Gagasan-gagasan Yang Dulu tidak mungkin Menjadi mungkin Dengan Berkembangnya Media yang baru Iya Gimana itu Menjawabnya sekarang Semua menjadi Kontemporer Iya Tinggal kita lihat Bagaimana Apa sebetulnya Ideologi dia Konsep dia Dari situ Kita akan tahu Bahwa Orang ini Meskipun dia Mengangkat tema Yang berbeda Bisa tetap Kontemporer Tidak harus Sosial Politik Seperti itu Itu Yang bisa Saya lakukan Untuk melihat Seseorang Tapi apa Ideologi Masih tetap Releban Sekarang Ideologi itu Bukan ideologi Besar ya Tapi ideologi Kecil Misalnya Pemikiran Yang melandasi itu Adalah Postmodernisme Tetapi kemudian Saya melihat Persoalan-persoalan Yang saya selalu Saya angkat Sejak dulu Sampai sekarang Ketika saya Membicarakan Apa saja Saya selalu Bicara tentang Manusia Misalnya Saya bicara tentang Sejarah Saya tidak pernah Bicara tentang Sejarah Sebagai sejarah Tetapi Manusia Di balik sejarah Itu siapa Apa Bagaimana Apa yang Dia rasakan Apa yang terjadi Yang Mereka lakukan Untuk survive Untuk hidup Jadi manusia Dan kehidupan Itu sendiri Bagaimana ketika Manusia itu Ditekan Karena situasi politik Dan sebagainya Saya tidak berbicara Saya tidak masuk Dalam ranah politik Tetapi saya bicara Tentang manusianya Mengapa manusia Bisa Ditekan seperti itu Dan bagaimana Sikap manusia ini Terhadap Tekanan itu Dan itu Sejak dulu Sampai sekarang Selalu saya bicara Tentang itu Ya Kira-kira Anda Masih berpegangan Bahwa Kontekstualisme itu penting Penting Sangat penting Untuk apa Supaya Karya kita ini Tidak tercerabut Dari akar Kebudayaan Dan masyarakat kita Maka dari itu Karya ini memang harus Berdiri Di atas Persoalan-persoalan Perkembangan Kebudayaan Perkembangan Sosial politik Masyarakat Di sekeliling kita Dan itu yang dimaksud Akar itu tadi Iya Karena begitu Dia tidak punya akar Ada sediman yang Membicarakan Banyak hal Oh saya bicara Tentang ini Saya bicara Tentang itu Masyarakat yang mana Apa Secara spesifik apa ya Dia tidak bisa menjelaskan Artinya bahwa Dia hanya Bicara tentang tema Yang tidak punya konteks Seolah-olah Itu ada konteks Karena dia bicara Tentang masalah lingkungan hidup Tapi Bersamaan juga Dia bicara Masalah gender Bersamaan juga Dia bicara Tentang masalah sosial Politik Ketika Ketika Saya atau Seseorang Bertanya Secara spesifik Siapa itu Dimana Kapan Kamu kenal gak Dengan masalah Yang akan kamu angkat Ini Kalau dia gak kenal Dia gak bisa bercerita Sepesifik Artinya bahwa Dia hanya permukaan Gitu Oke Gitu Nah Ini kalau dilihat Dari rencana karya-karya Masyarakat yang terakhir Ini kan Yang sedang dikerjakan Ini yang mau dipamerkan Itu sepertinya Kembali lagi ke identitas Apa pentingnya ini Apa sama dengan akar tadi Saya berbicara tentang Identitas Bukan hanya sekedar identitas Tapi identitas yang menyangkut Manusia-manusia Yang menjadi korban Ketika Identitas mereka Diformalkan Ketika identitas itu Diformalkan dengan Selembar KTP Kartu Sertifikat Maka Identitas ini Yang diformalkan ini Menjadi alat Untuk merepresi mereka Untuk mendiskriminasi mereka Itu yang saya bicarakan Itu Jadi bukan persoalan identitas Wah identitas yang ini Latar belakang kebudayaan Dan sebagainya Tidak Saya mengatakan bahwa Manusia mempunyai latar belakang kebudayaannya sendiri Manusia punya sejarahnya sendiri Manusia punya Ritualnya sendiri Dan itu adalah kebudayaan Dan itu adalah kaya Dan indah Tetapi ketika Itu diformalkan Kamu siapa? Namamu siapa? Bisa gak menunjukkan Kartu kamu Yang menyatakan bahwa Kamu benar Nama kamu ini Rumah kamu disini Itu adalah Identitas yang diformalkan Dan itu Menjadi alat Untuk Mendiskriminasi seseorang Oleh kekuasaan Dan itu Tidak akan ada akhirnya Berubah-ubah Sesuai dengan situasi Sosial dan politik Dan kebudayaan Dimana Kekuasaan itu berada Ya kalau kita lihat sekarang Misalnya Dengan perkembangan Terutama Algoritma Yang kemudian Secara tidak sadar Kita menyerahkan diri kita Jadi itu gimana? Jadi sekarang itu Kekuasaan itu Bukan Lembaga Bukan Pemerintah Bukan tentara Tetapi Power itu Kekuasaan itu Itu juga berada di kamar Tidur kita Yang berupa Gadget Berupa Apa namanya Data-data Yang kemudian kita Peserahkan kepada mereka Dan kemudian data itu Dijual kepada orang lain Dan seterusnya Itu kan Kekuasaan yang Tidak kita lihat Dan tidak Melembaga Dan tiba-tiba dia juga Mengontrol kita Tanpa kita sadar Bahwa semua Tentangan lo sudah Terekam sama saya Entah dimana dia berada Kita gak tau E-cloud Nah itu kan Tantangan yang terbesar Sekarang bahkan juga Untuk seniman Ia betul Betul Nama kadari itu Bagaimana seniman bersikap Terhadap dunia digital Atau kebudayaan digital Sekarang ini Apakah dia akan Dimakan oleh kebudayaan digital Atau dia Bereaksi dan Memanfaatkan kebudayaan digital Untuk penciptaan karya dia Dan Mengemukakan sikap kritis dia Terhadap persoalan-persoalan Masyarakat Saya kira Mungkin Perlu satu strategi Itu Perlu satu strategi Untuk menghadapi itu Kalau kita masih Pengen eksis Gitu Gitu Ya ya itu Jadi misalnya Pertanyaan-pertanyaan Tentang NFT Pertanyaan tentang AI Dan sebagainya Nah itu Kita harus Harus mempelajari itu Dan bersikap terhadap Itu bagaimana Kita Berada dalam Situasi Seperti itu Oke Good Saya kira cukup Terima kasih Mas Arsono Terima kasih Atas obrolannya Yang Sangat Luas Kesana kemari Kita Ngobrol Mas Arsono Ingin Menyampaikan Sesuatu ya Semacam Closing statement Atau Apa Perkaitan dengan Diskusi Ita Soreni Iya Saya sebagai Seorang seniman Yang Sudah Tua Merasa tua Meskipun Pemikirannya Barangkali Tidak terlalu tua Masih berharap Dan terutama Berharap Pada Semua seniman Dan terutama Yang muda-muda Untuk selalu Bersikap kritis Terhadap Apa saja Yang akan mereka Kerjakan Mengkritisi Bertanya Mempertanyakan Mengkaji ulang Menyangsikan Apakah Apa yang Saya lakukan Ini benar Atau salah Itu selalu Atau sebaiknya Selalu Dilakukan Agar Apa yang Kita lakukan Ini Tidak Berputar Putar Berulang-ulang Sehingga kita Tahu bahwa Oke Saya salah Atau Sebaiknya Saya kesana Atau sebaiknya Saya tidak melakukan Ini Atau sebaiknya Dan seterusnya Gerakan seni rupa baru Yang dulu Kita lihat Sebagai sesuatu Yang baru Sekarang Sudah menjadi Biasa saja Sudah Tidak lagi Baru Karena Zaman Dan Kondisi sosial Dan budaya Juga berubah Apalagi Sekarang Kita dihadapkan Dengan Perkembangan Teknologi informasi Yang luar biasa Pengaruhnya Kepada kehidupan Manusia Dan terutama Juga tentunya Seniman Pertanyaan adalah Bagaimana Seniman akan Terus tetap bertahan Tentunya Dia membutuhkan Satu strategi Dan strategi itu Harus dijawab Oleh seniman itu sendiri Kalau dia Ingin tetap eksis Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati ... ... sub indo by broth3rmax